Oke, selamat siang. Selamat siang semuanya. Senang sekali bisa bertemu buat teman-teman yang ada di sini, baik yang sudah mengenal dan tidak mengenal. Welcome, welcome. Hari ini kita hanya ingin membahas EI 50, baik dari sisi tradingannya sendiri, maupun manajemen, maupun brokernya sendiri juga. Ya, gue juga ada undang broker from Vantage, James, and his colleagues, maybe his boss. Jadi gue akan berbahasa, dua bahasa hari ini ya, baik itu Inggris dan Indonesia. Before, gak tahu disudah masuk kalau belum ya. Gue cuma ingin tahu dulu. Jadi gue gak dua kali. Oke, oke. Welcome, welcome for James and colleagues. Today we're going to discuss about EI 50 and we take a look a deep more what's happening and from the other side of your broker, EI 50 itself and the investor perspective. Oke, so I will talk with two languages, oke, so everyone can understand and everyone can have a deep understanding what's happening. This is only opinion. This is not accusing. This is not advice or anything that can prove that we are wrong or we are right. No, we're just discussing based on our experience, my experience, and other traders in here, in this room, with knowledgement how to trade rightly. Oke, jadi teman-teman, di sini kita akan bahas ya. Kita yang pertama, kita sudah tahu resikonya seperti apa. Yang kedua, bagaimana ingin memperbaiki. Yang ketiga, bagaimana kita akan membahas apakah ini akan berujung dengan baik atau berujung dengan jelek. Apapun opini dari kita, baik itu dari sisi kacamata trader, kacamata investor, ataupun kacamata broker. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya, Will. Kita adalah dari komunitas trader yang setiap harinya trading, transparan, kita ada lakukan live trade selama kurang lebih 2 tahun lebih. Ada 600 episode kita live trading. Jadi, kita mengertilah dari bagaimana kacamata trader. Di belakang gue juga, teman-teman juga mengenal siapa yang gue kenal. Baik itu dari luar negeri. Bukannya untuk mengubahkan diri gue, tapi kita mengerti bagaimana cara sisi kacamata trader di bidang forex industri. Itu pembukaan dari saya. Ada empat hal yang ingin kita diskusikan. Yang pertama, itu bagaimana penjelasan, mekanisme. Mekanisme EA50 ini menjalankan sebuah PAM. Menjalankan sebuah PAM dan mengikuti platform yang sudah disediakan oleh Fantas. Oke? Itu yang pertama. Penjelasan secara detailnya profitnya, bagaimana dananya itu mengalir, dan sampai terjadinya sebuah bom yang meledak gitu ya. Itu yang terjadi. Yang kedua, bagaimana dari kacamata kita sebagai trader, eh bukan, kecamata kita sebagai investor yang invest di EA50, dan apa yang kita lihat, itu tidak sesuai dengan apa yang di dalamnya. Itu akan kita bahas juga. Yang ketiga, bagaimana pihak EA50 akan memperbaiki dengan adanya kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi dan ingin diulangin lagi. Ini kita akan menggiring opini buat teman-teman. Semoga bisa terbuka saja. Kita akan berbicara dari kacamata trader, supaya teman-teman yang belum mengerti apa itu forex industri, bagaimana broker itu bekerja, bagaimana PAM itu bekerja, bisa agak sedikit pengetahuan. Oke, yang keempat, kita akan bahas apa itu skam atau MC. Oke, gue akan kasih sedikit overview bagaimana kacamata gue melihat, oh ini skam lah, ini MC lah, ini PAM 1 apalah, kita akan bahas seperti itu. Oke? Jadi, James, adakah kamu di sini? Dan kolik atau bos? Ya, yang lain akan datang dalam menit. Oke, ini terbicara, jadi saya akan menjelaskan apa yang saya katakan sebelumnya. Kita ada 4 poin untuk berbicara hari ini. Pertama, saya akan menjelaskan apa yang berlaku di EA50 dari awal, bagaimana penduduk di EA50, bagaimana penduduk di EA50, bagaimana penduduk di trading plan, bagaimana penduduk di result. And the second one, the second one house is the investor's perspective and how they see in their eyes as an investor invested in EA50. Oke? As we are investor, we don't know what's happening on the side of the pump manager. And the third, we want to know, is EA50 trying to do something to fix their problem? are they looking at the recovery? But are they trying to recover using the old style or are they trying to understand first and then try to recover? Because for me, this is what we want to discuss. And the last point, we want to explain more of a different understanding what is scam meaning and the margin call meaning in EA50 itself because many people don't understand. Okay? We are here as a trader. Our perspective, our eyes look at this problem is different with a different angle. Okay? So, I want to welcome you guys. So, let's discuss for point number one. We are talking about... Okay? Jadi, point number one. I'm speaking Indonesian. Jadi, point satu, kita akan bahas tentang bagaimana sih EA50 ini dan pergerakan dana-dana yang selama berapa bulan ya kita ini ya? Dari bulan April ya? Kalau bisa dikoreksi, mereka mulai dari bulan April, kalau nggak salah. April atau Mei ya? Eh, Maret atau April ya? Mungkin bisa dikoreksi. Jadi, perkembangan mereka itu sendiri terdengar oleh dari... gue pribadi. Gue pribadi join karena gue adalah salah satu bisnis partner Fantas lebih dari awal dari EA50. Bisnis partner yang kita sudah jalankan. Dan gue bersama James dan mereka punya jajarannya, atasannya, kita yang membawa Fantas ini hadir di Indonesia. Hadir di Indonesia dan bisa menikmati oleh para-para trader ya, karena pada dasarnya gue juga suka dengan Fantas dan kredibilitasnya. Makanya kita trading menggunakan Fantas broker. Jadi, poin nomor satu, kita ingin bahas bagaimana sih pergerakan duitnya Fantas, eh, sorry, EA50, bagaimana mereka trading. apakah mereka make money? Apakah kita termanipulasi dengan adanya angka-angka yang di sini? Apakah kita termanipulasi oleh angka-angka yang ada di sini? Oke? Bukan karena salahnya Fantas, tapi ada namanya bukan manipulasi data, mereka hanya memainkan saja, memainkan saja, closing trade biru, muncul di sini biru, dan akhirnya ini bertambah dan ini yang kita kita rasakan. Tapi di satu sisi, floating loss-nya kita nggak akan pernah tahu. Itu kita akan tahu ketika mereka closing trade atau ketika terjadi di MC. Baik. Dan ini juga sudah pernah saya diskusikan di grup ya, teman-teman ya. Itu mungkin sebulan, dua bulan sebelum kalian nambah-nambah itu. Benar ya? Ya? Benar ya? Bagaimana kita akan melihat kejalanannya EA50 ketika kita melihat kalau Pak Yayan melakukan kesalahan yang sangat fatal. Dimana ketika terjadinya drawdown, drawdown up to 70-80%, maka akan terjadinya MC. Dengan mereka melower down the leverage, itu akan lebih cenderung, lebih gampang untuk MC. Itu yang terjadi. tapi kita percaya, kita percaya awalnya adalah bagaimana Pak Yayan ini melakukan trading trading balance dengan ketahanan dana. Itu yang terjadi. Tapi, pas kemarin bagaimana gue melihat Pak Yayan trading, obviously, yang satu, dia tidak. Yang satu, yang pertama, oke, dia bermain di volume New York. Tapi kedua, Pak Yayan bermain di New York Sessions. Tapi yang kedua, dia tidak bermain bagaimana volume market untuk ada. Pokoknya ambil posisi saja kemarin. Gue tidak bilang Pak Yayan tidak profesional, tapi gue hanya bilang, oke, mungkin ada hal yang, ada beberapa hal yang dia masih belum mengerti, belum pelajarin, yang namanya volume market. Oke, makanya dengan dengan duit segitu banyak, perlahan-lahan itu sebenarnya terkikis, tapi ditahan oleh new injection, new fund yang baru masuk. Itu menyelamatkan bagaimana A50-nya tetap berjalan. Itu yang pemahaman gue. Ya, pemahaman gue. Kalian bisa berdebat, silakan, tapi dengan adanya cara kita bermain trading balance, yang biru saja kita close, ini akan muncul di sini. Akan muncul di sini. Tapi kalau kita di sini, ini sebenarnya fiktif. Fiktif. Jadi yang terjadi adalah yang mereka menggunakan bagaimana supaya ini terlihat bagusnya terus. Walaupun mereka ada posisi win-loss, 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 yang biru-birunya di close, yang merah-merah bagaimana? Didiemin. Ada 209 posisi kemarin. Sebagai trader, 209 posisi is very, very hard, man. Susah sekali. 297. Kalau di gue ada 209 posisi. Which is very, very hard to. Gue ada di PAM 1 juga. Very, very hard. Susah sekali untuk dipantau itu. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Nah, yang kedua, kita nggak bilang manipulasi data, tapi manipulasi mata kita sebagai investor. Yang terjadi ketika menang, ini muncullah hijau, muncullah hijau, muncullah hijau. Apapun yang terjadi closing posisi, itu yang akan didata oleh PAM investor itu sendiri. Itu yang terjadi. Oke. Ketika kalian close posisi, itu akan terdata dan kita akan bisa melihat. Selama masih floating, kita nggak tahu. Kemarin dikasih lihat PAM 2 berapa? sisa 500 ribu dari 5, itu 30-20 persen aja ya. Jadi, untuk recovery sih, kita sebagai trader yang sudah berkecimpung lama, kalau recovery itu tidak segampang apa ya, bacotnya lah. Karena basically, pasti sudah dikenal psikologi. Ini ada orang fantastis yang lainnya? Ya, ada. Ada orang fantastis yang lain di sini. Nanti gue akan bahas saya Inggris lagi. Gue akan bahas Inggris lagi. James, I will talk in English later, but I'm gonna finish. I'm gonna finish all these all four points so people can understand this. Oke. Jadi, poin 2-0 ini gue ingin bahas bagaimana kita memanipulasi mata kita sendiri untuk kita lihat bahwa ini adalah profitable. Karena mata kita tertuju kepada profit-oriented yang ada dimasukin ke dalam table itu sendiri. Sedangkan yang terjadi di dalam pump itu sendiri ada terjadi banyak-banyak floating-floating bertambah-bertambah dan alhasil yang terjadi di sini adalah mereka bertahan dengan adanya injection yang baru. Itu yang terjadi. Boleh komen, Pak. Silahkan. Boleh komen. Itu saya pikir karena master trade bukan karena di sini tidak ada namanya kita menyalahkan vantage. Vantage ini menyediakan platform yang dimana pihak Pak Yayan atau EA50 gue gak ngerti. Gue rasa Pak Teddy gak ngerti soal tentang trading tapi Pak Yayan itu sendiri mengerti bagaimana cara pemintu bekerja. Mereka mengerti bagaimana memanipulasi mata. Gue gak tidak menggiring opini kalau Pak Yayan memanipulasi data tapi mata kita yang salah melihat. gitu dulu ya. Kita tidak menggiring opini bahwa Pak Yayan salah tapi yang terjadi adalah manipulasi mata kita ini dengan tertuju di sini. Sedangkan kalau kita mau tarik ini sudah mungkin fiktif lah ya. Fiktif lah sudah. Kita ada 4 akun di sini karena kita basically kita ada trader kita juga invest di mana-mana teman-teman kita di sini punya komunitas yang besar kita invest di sini kita sikat kita invest di sini kita sikat kita invest di sini sikat ya. Bukan hanya di investasi trading hotel juga ada nom ya. Hotel apalagi banyak kita ya karena kita menggunakan dana yang rame-rame untuk kita berbisnis di sini. Karena kita adalah sebuah komunitas komunitas yang saling membantu di sini. Oke? Kita ada komunitas yang saling membantu. Kalau kalian bicara robot, net, apa varian kita juga ada kok. Gak usah kita gak akan bahas di situ. tapi kita akan bahas apa yang bisa kita carikan profitable. Bagaimana kita melawan sebuah sistem sebelum sistem itu memakan dengan kita. Itu adalah cara kita. Oke? Itu yang kedua. Jadi kita termanipulasi oleh mata kita sendiri bagaimana platform yang disediakan oleh Vantash itu bekerja dan kita terbuahilah dengan angka-angka yang ada di sini. Ya? Oke? Ini akan kita record dan kalian akan bisa memutar dan share kepada teman-teman bagaimana cara kita melihat cara pandang dari sisi trader. Oke? Yang ketiga. Yang ketiga. Nah. Bagaimana pihak EA50 kemarin dibahas oleh webinar mereka akan sorry gue coba kemarin mana dia punya itu datanya ini ya mana mereka punya itu ada sihat dimana ya mereka punya conclusion solusi solusinya gue bikin baca di konsol EA konsol EA si Dhani ini ini ya ini ya oke jadi PAHP EA50 itu sendiri yang pertama mereka ingin dari hasil jual lisensi mereka akan suntik dana itu entah berapa gue rasa gak banyak lah gue rasa gak banyak yang kedua keuntungan perusahaannya yang pertama ini menambah target recovery gue gak tau ini dari mana target recovery yang ketiga mereka rebate oke rebate yang keempat ada Pak Ewan bilang dia akan memperbaiki cara trading dia dengan day trading day trading menurut gue menurut gue itu akan kalian akan kaget-kaget lagi day trading dengan nahan floating kalian akan kaget-kaget lagi yang ada adalah dia akan close semua posisi-posisi loss dia kalian akan lebih kaget lagi apalagi orang-orang awam waduh loss gini loss gini loss gini loss gini kalian akan lebih lebih kalau kata mereka itu punya imanij 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 worst imagination right worst imagination that's what happening that's what happened worst imagination itu yang terjadi dan itu it's real kalau misalnya day trading itu dibuat oleh Pak Ewan kenapa dia akan membuat seperti ini karena dia sudah terdesak ada 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 namanya side effect of psychology side effect psikologi yang terjadi di sana makanya tiba-tiba membuat day trading day trading dalam arti step hari close lah ya step hari close nah apapun hasil yang terjadi kalian akan termanipulasi lagi oleh mata kalian data-data di sini itu yang terjadi nggak akan namanya biru aja semua setiap hari nggak akan karena selama ini mereka bermain bagaimana ketahanan dana threat balance ketika lagi floating ada dana-dana masuk lagi baru mereka hanya closing dengan closing posisi-posisi yang biru-biru aja yang merah-merah dibiarin ini akan menjadi ini akan menjadi bubble bubble yang sangat-sangat besar 19 juta USD kita anggap 10 juta USD itu hanya dalam 6 bulan habis karena yang terjadi di sini adalah kita ngomong kita ngomongnya kita ngomong dalam berapa bulan 7 USD minus ini minus loh bukan withdrawal loh ini hasil trading loh guys 4 bulan nih eh 4 bulan bulan April nih Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November 7 bulan 1 bulan 1 juta USD berarti minusnya paham ya kita ambil average aja lah kalau kita kalau misalnya nggak ada member baru lagi yang injek dana ya mereka ya mampus gitu masa lebih masa lebih drool sekarang PEM2 sisa 500 500 PEM3 tinggal ini gue juga ngerti lah kita disini gue siap lah ya siap dengan semua kekawahan karena kita basically adalah basically kita ngerti resiko tapi kalau misalnya mereka mau recovery dengan EA50 dengan rencana Pak Teddy mereka hanya mempercayakan lagi bagaimana cara terdiri dengan Pak Yayar dengan dengan seperti ini gue agak sedikit rancu dan ragu gitu loh dan yang pasti banyak orang kecewa lagi pastinya itu 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 dari sisi kacamata gue tapi kalau misalnya oke let's say yuk ini kan ada teman-teman disini yang banyak investor juga disini kita bantu bagaimana kita zoom kita mau live trading kita bantu bisa kok teman-teman disini bantu jangan kawatir jangan teragukan dengan konsistensi mereka disini karena gue tidak bicara bullshit disini karena kita sudah mempunyai 600 episode kita live trading kita bisa sama-sama mengurangi psikologi psikologi market dan kita bisa sama-sama melihat bagaimana market itu bergerak ya oke jangan iklan gak ada yang iklan disini kita cuma bantu disini kita gak pernah iklan kita gak pernah ngejualan disini semua edukasi kita kasih free oke gue gak pernah gak pernah namanya iklan disini oke kalian tahu gue gue disini gak pernah ngejualan ya gue gak pernah ngejualan ya gue kasih free education semua kasih free education oke nah nah yang keempat buat teman-teman yang mengenali apa itu scam MC ya disini disini gak ada namanya scam ketika Pak Yayan itu sendiri masih memanipulasi mata kita dengan cara dia trading itu namanya scam oke tapi kalau MC itu akan kita lihat bagaimana semua orang akan kaget lagi itu akan terjadi lagi kalau Pak Yan masih melakukan hal tersebut ingin injek dana lagi dari Pak Teddy dari sini dari situ dengan cara tradingnya seperti ini yang dimana kita lihat averagenya PAM 1 aja sudah begini kita gue gak tahu PAM 2 tapi yang gue tahu dia punya equity tinggal 500 ribu itu semua merosot itu semua merosot gak ada namanya hal baik disini tapi kalau masih menggunakan cara trading yang lama sama aja semua duit-duit yang akan di injek lagi kesana itu akan habis lagi tanpa mengurangi rasa hormat kuek-kuek tapi kalau dia dengan adanya psikologi seperti ini cara tradingnya sorry itu akan meledak lagi sih ya itu akan meledak lagi akan membuat bumerang lagi akan pecah lagi itu semua akan marah lagi itu hal baik yang akan tidak hal tidak baik akan menuju kepada PAM itu sendiri tapi kalau misalnya PAM mau belajar sama-sama bukan hanya webinar bicara tentang fokuslah sama equity dia fokuslah dengan bagaimana cara dia trading untuk recovery mau itu mau belajar mau ini silahkan silahkan tapi kita sebagai kita komunitas disini ingin membantu ingin membantu kalau misalnya kita bisa bantu kita bantu oke cuma 100 orang gue gue gak tau ya kira-kira oh gue hanya gue hanya buat untuk 100 orang nanti di upload aja gue hanya buat 100 orang oke since new member injected to equity new member langsung reverse floating minus itu yes itu adalah kita buat sistem bahas dulu let me explain to English because vantage nanti kita akan bahas itu ya blessing dan teman-teman lainnya James and our management of vantage let me explain what is the four point we already discussed the first thing is we discuss about how the fund movement from the trade management with the new injected fund with the trade management what Yayan has been done okay what we looking here what happened for the last couple months the fund has been traded they using the trade balance and they using how the power of the equity itself to hold their trading and ice manipulations ice manipulation I'm not talking about data data manipulations to create a very good result okay to create a very good result with your platform has been created okay every single trade every single position has been closed with the profit result will be recorded in here what happened with the floating loss has been running all this time they hold it just to create a good result a good result and create a good table data to promote to promote this to promote this so a lot of fun coming in day by day to hold this running floating loss that's what I call trade balance to hold the trade as long as they can as long as the more funding coming in new fund injected 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 it can hold like maybe months and months but there will be a bubble then will explode one day when there's a problem when no more investor injecting the money which is happening within maybe seven months it's what happened secondly all the second point all investors are manipulated by this data I'm not talking about Vantage but we are all manipulated because of this because of this and more people more people inject the money and we don't know what happens exactly in the threading the manager itself but we are manipulated by our eyes because of this okay and the third point we I personally disagree with the EA50 itself to 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 let Yayan itself to trading by himself again with the old style the way he trade which is very dangerous for me honestly speaking yes I'm listening right very dangerous because the way he trade is totally some traders say I don't know man I'm not going to insult but very very bad for Yayan as a trader I think he need to learn more right money management and a lot of things money management and many things okay and the fourth point we also want to clear things what people say about Vantage itself what people say about EA50 itself how their management how within scam and the MC is different understanding right that's what we want to hear and explain for people so that they can understand what scam we are scam because of eyes manipulated by manager itself I'm not talking about who hold the manager they try to scam our eyes okay scam our eyes not scam the data okay and the MC it will happen when there's no new fresh funds to be injected with EA50 itself so this is the four points yes I see yeah okay so you can understand I hope you can understand what happened in our investor perspective please please do not pro to them and pro to Vantage we are here to explain me as a client to protect our clients I don't get anything I'm losing money here I'm not I didn't get anything but I'm trying to explain a more deeply understanding what happens further transparency you can you can you can you can have a debate statement with me but I'm just here to explain this is what happened yes I understand and to be honest I hear true yes as you as you said to me that like you try to let me see what perspective of the investor in Indonesia and yes I understand it clearly so today the reason why I'm here is not trying to protect Vantage FX okay to be honest and I'm just trying to you can say it as an excuse but I just want you all you guys to understand what how the process and what how the EA50 really to Vantage FX okay so I may start as a broker we just providing the trading platform as you know same as other broker we don't have something different except the trust that we try to remain for any care you know and as you know we just providing the trading platform and other support service and system and the PEM is one of our service yes exactly yes to help trader or can say that PEM manager to 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 fund that come from many people and actually the purpose of PEM create to just a little group of traders that try to collect funds for many people you know the purpose of the PEM is not trying to create and doing something like what what just happened it's all about the marketing that ESC made by itself and just trying to try to make it clear at first that what the relation between EA50 and FX EA50 is a trading company that trying to plug in the trading system with us and running for a long time okay okay so as I said you can say PEM program create to help support PEM manager or PEM master and not for the investor if I can say frankly so by the program itself need trust between the master and group of investors yeah exactly yes this is what happened people had people a lot of stressful because of this kind of management we all here trying to give opinion and hand our hand to help why not but this is out of your control but I'm just here to explain what happened in our perspective so you can understand how stressful all the other investors and a lot of investors here already hopeless because of the equity itself is already gone for me I already 100% and 1000% prepare we losing money here sorry guys ya sudah prepare lah kita akan kalah disini kalian harus berbesar hati tapi bukan berarti end of the journey oke tapi selama mereka bisa kita bisa bantu kita sebagai komunitas disini kita bisa percaya lah kita bisa apapun yang bisa kita bantu kita bisa berteman baik juga dengan teman teman yang lain ya gitu kan gitu yang terjadi James it will be recorded you can send it to your boss yes yes just me and another one the same time we have a meeting thank you for your time thank you for your time and your present here we can discuss and for the for the rest of the near future I think we can do better than this and your manager will be better pertanyaan yang banyak oke yang kita sekarang membaca pertanyaannya kita sekarang membaca pertanyaan oke untuk pantas coba-coba yang paling bagus mana bisa ditanya ulang lagi sekali lagi dari paksi tanyakan orang pantas bro yang pertama merekomendasikan itu jadi manager dari E15 pantas karena selesai buat jadi manager harus ada history trading yang bagus sehingga bisa oke James are you still here yes can you write down the questions because you can can you ask ask your team this is the questions who to open the manager we need we need history right history history trading yeah who recommended who recommended yayan and can open a new what what you mean how how the EF is about to open the manager we need history we need we need at least you are qualified that you are trader oh no no we don't is is not like that as I told you about the PAM is created to let group of people start trading you know because so let's support you have 10 10 persons that need to trade by someone strategy so you just you have to trust the trader and give the money to them to head so I'm and actually you already know how to open the PAM right and you have manager with demonstrate fund right so so meaning that you everyone can open a PAM manager is that yes everyone can open the PAM but this is too huge because I can say that people come by the marketing and come by the profit that they made and they trying to promote you know because all the right to deposit and withdraw still be investor yeah because some of the brokers they they not allow you to open a pair manager because if you not qualified as a trader you are unable to create I don't know maybe it is different not the policy of broker but yes actually everyone can open but to let someone join you cannot open and all we lost and people come and join you know who is Henry by the way I don't actually know I can't identify but he work with advantage to Henry represent atif siapa Pak Henry itu siapa ya tolong ditanyakan untuk approval WD apakah manager bisa nah Fantas Indonesia henry henry is a vantas representative do you know him ok I don't know personally but I don't know him personally but he in the team in advantage Indonesia too ok ok let me clear at first I'm here because I'm not trying to protect something and because you and me were working along together and you be a very good partner with me with us so I just want to hear what your opinion and your group of investor perspective so I'm not here to responsibility to EA50 or to 288 and because I just want to know what is your direction and what is your opinion that is why I am here yes untuk Pertanyaan tolong ditanyakan untuk approval apakah manajer bisa approve nominal yang jauh melebihi depo atau yes gue juga ada pump manajer kita bisa approve apapun itu yang sekarang mereka lakukan adalah mereka mengabaikan semua WD gitu ya jadi gue bisa pilih nih misalnya gue ya ada keponakan gue mau tarik ya gue bisa accept aja yang dia kenal yang mau yang mau tarik bebas kalau orang-orang lain bagaimana ya diabaikan apalagi mereka masih dalam plotting loss there will be no jangan harap lah WD kita akan di approve itu dari gue jangan harap lah itu dari gue itu sama banyak orang nanya apa emang udah ada pembahasan khususus dari EA50 sama Vantage is there james is there any solution from your side and with EA50 no there's no solution yet there's there's no solution yet no discussion between we have a discussion but I'm not involved with that part you know because I already told you I'm not here to respond to EA50 EA50 run by as outsource company and work with the Indonesia team and not get involved with that you have to understand this part first yeah but you you guys also have meeting I'm sure you're not responsible for EA50 but what I'm asking is is there any discussions further discussions sure sure they have discussion over there okay and heavily last one and two days but I don't know how the situation right now with them because it's still fresh I understand that there will be need the time for solutions for them within Vandas and EA50 I understand that thank you very much is there any questions wait what Vandas will do to help our withdraw Vandas cannot do with our withdrawal money bro jadi semua bisa jadi PAM manager ya kalau lo bisa qualified lo bisa bawa banyak customer to join your PAM manager ya ini Vandas tidak akan bisa jadi kemarin gue sudah berbicara dengan pihak Vandas Vandas tidak akan mencampur tangan dengan apapun decision yang oleh PAM manager lakukan ketika campur tangan dari PAM manager Mereka bisa kena su bisa E50 skam dengan cara ini setiap hari E50 hanya memberikan profit kecil dan yang floating makanya hanya akun akun yang WD padahal floating nah kalau misalnya yang bisa membuka membuka siapa yang bisa WD itu akan ketahuan karena di PAM manager gue bisa tahu ini ketariknya kapan kalau dia berani buka kalian bisa maju jadi yang WD siapa itu cuma PAM lampanya lengkap masih ada dalam data FANTAS FANTAS gak bisa ikut campur kan tapi kalau mereka berani buka tanggal berapa yang kemarin yang WD bisa kita lihat bisa kita lihat kalau mereka berani buka itu makanya dari akun 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 kaya gitu oke kalau ini fan mananya kaya kaya raja kalau kita bisa lihat suruh mereka buka PAM manager lihat siapa yang siapa yang accept itu lebih valid daripada payaan bilang gue juga ada invest 600 ribu disana gue juga kalah ya kan kita gak tahu men ada pertanyaan lagi teman-teman yes represent fantasy Indonesia gitu dari tim kita si James ini represent fantasy Indonesia internasional indonesianya siapa kita gak ada coba invite siapa invite kalau ada kalau ada invite aja fantasy Indonesia kita denger dia ngomrol gimana gue disini sebagai host aja ya teman-teman juga ada kita juga karena kenapa kita berbahas E50 karena kita sebagai sisi trader disini bukannya trading aja tapi kita melakukan bisnis juga bukan hanya di E50 tapi berbagai macam bisnis kita lakukan apapun yang bisa cuan karena kita komunitas kita ada beberapa banyak member juga yang suka investasi yang penting kita jelas kita akan invest disitu yang terjadi di E50 adalah kita termanipulasi mata kita termanipulasi mata bukan data mata kita terimanipulasi yang ada floating loss yang ketahan oleh dana-dana baru yang masuk tapi yang terjadi adalah tradingannya hancur yang terjadi ya sorry ya saya harus katakan ini saya minta tapi plan trading kamu sangat sangat saya minta minta gua harus ngomong gitu aja ya kuno 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 yang mengandalkan ketahanan dana kita jangan terkelancing santai kita hanya kalau bisa ada tergerak hatinya untuk belajar ya kenapa itu sih yang penting repeat itu sudah jadi salah satu programnya itu adalah repeat itu pasti lah gua juga sebagai CD sebagai bisnis pantas gua juga dapat repeat tapi gua tidak gua tidak mementingkan itu lah gua tidak mementingkan itu makanya oknya asal ya kita mementingkan bagaimana jangka panjangnya buat teman-teman bisa bertahan itu yang paling penting kalau tiba-tiba beli 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 sama itu itu opini masing-masing itu opini masing-masing gua akan bilang macam-macam ada yang mau ditanyakan lagi mungkin gua batasin 100 orang karena memang kita zoom gua memang 100 orang short term solution apa bro short term solution kalau dari pandangan gua itu kalau emang mau selamat itu harus di top up yang besar-besar di akun pump 2 pump 3 itu harus di top up yang besar dananya dan bukan yayanya yang trading itu dari gua kalau mau recovery yang pertama kalau dari gua solusi solusi pertama adalah tadi harus membuka pikiran lagi menerima memasukkan jangan hanya fokus ke satu trader yang terjadi adalah kita melihat dari sisi data yang ada di sini bagaimana 19 juta US dollar 20 juta US dollar 20 juta dalam waktu berapa bulan itu sudah habis itu selorok money kalau kita bicara ini aduh bicara bicara duit 7 bulan 250 miliar itu habis lu kira itu angka itu dari gua pak teddy harus membuka pikiran membuka hati dan mendengarkan kita dari kacamata trader bukan hanya satu trader tapi lihatlah track record kita sebagai trader seperti apa gua tidak mewakili broker-broker manapun juga tapi gua merekomendasi broker-broker yang bagus oke itu dari komunitas kita kita tidak pernah mengiklankan sebuah barang karena kita dapat konton kita bukan kita bukan kita pribadi kita bisa trading kita bisa we can survive the way we trade gitu ya kita siap bantu itu saja tapi kita tidak akan mau bertanggung jawab kita siap bantu apapun itu tapi kita tidak mau bertanggung jawab karena disini dengan banyak-banyak otak disini ada yang bermain S&D ada yang bermain breakout gua 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 basically main breakout dan price actions kita bisa bantu kita bisa bantu dengan bagaimana session itu sendiri market structure kita bisa bantu tapi kalau dengan sedikit-sedikit langsung open posisi sedikit-open posisi 290 posisi dalam satu the whole the whole month that's crazy kita lihat nanti ada apa news keras nanti malam NFV kita lihat apakah PAM 2 PAM 3 masih kuat bertahan ya kita lihat aja hari ini kalau Pak hari ini kalau Pak masih ada posisi masih ada posisi pergerakannya harapan selesai semua selesai semua 200 kalau masih ada 200 posisi selesai semua itu yang terjadi gua sih kaget gua kira gua kira PAM 2 PAM 3 masih ada harapan ketika mereka sudah bilang 500 ribu oh my god equity PAM 2 tinggal 7% 7% dengan news news yang sangat penting nanti malam siapa bisa reach out Pak Teddy silahkan lah yang bisa reach out Pak Teddy kita siap open untuk berdiskusi supaya Pak Teddy itu sendiri yang punya E50 tidak terjerumus karena satu trader yang menurut gua terlalu overconfidence dan memanipulasi mata itu kalau bisa dibantu silahkan karena disini kita coba membantu aja karena teman-teman disini kita ada lebih dari 100 ribu USD kita ada di E50 kita bukannya bukan mau gimana-gimana duit kita juga ada disitu soalnya 100 ribu USD lebih 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 60 orang disini lebih 60 orang kita disini yang bisa yang mengenal tolong sampaikan kalau misalnya ada bisa koneksi ya tolong sampaikan kita disini berniat baik tidak ada ingin mengejek tapi dari kacamata sebagai owner kita mengerti bahwa Pak Teddy mungkin masih belum mengerti tahu banyak tentang forex industri mereka hanya percaya dengan data saja tapi secara track record back testing belum ada datanya yang kedua kita mengerti bagaimana Pak Yain itu sendiri dia trading dan setelah kemarin dibuka akhirnya ada 4 poin disini yang gue jelaskan itu membuka menjadikan sebuah rangkuman buat gue untuk kita diskusikan buat teman-teman bisa terbuka matanya yang ketiga dari perspektif investor itu sendiri kita harus sadar bahwa kita termanipulasi mata itu saja dan siap dengan segala resiko ketika Pak Teddy dan Pak Yain punya niat baik untuk recovery tolong recovery-nya jangan menggunakan tolong Pak Teddy tolong jangan menggunakan cara lama Pak Yain jangan menggunakan cara lama ini akan menjadi bubble lagi akan meledak lagi hancur lagi karena bukan untuk menggurui tapi sama-sama kalau bisa kita bantu kita bantu dengan kekuatan masing-masing yang ada disini bermain S&D karena kita juga punya pengalaman bukan kita tidak mengajar kelas tapi kita disini trader gue disini trader bukan mentor kita disini trader oke ini adalah ruangan trading gue semua lengkap kita adalah trader disini baik itu forex maupun crypto kita bener-bener we live by trading oke we give kita juga kasih edukasi secara gratis baik di youtube maupun di webinar maupun di grup telegram-telegram yang ada kita punya telegram juga ada banyak grup yang sudah berkembang di sini dengan cara market structure yang kita ajarin make sense easy mudah untuk dipahami dan teman-teman jika ingin belajar silahkan juga oke itu dari blessing dari blessing sebelum kita tutup ada apa lagi sebelumnya 50 state kalau untuk jadi pump syaratnya berat bener gak ternyata enggak itu yang dibahas oleh mereka ternyata enggak tapi mereka juga memilih siapa siapa semua orang yang baru trading ingin buka pemanajian mungkin pastinya boleh minta kontak gue ada di telegram telegram masuk aja telegram tmi mana trader handal ya gue aktifnya di telegram sih ya itu ada youtube bisa dicek juga untuk live trade live trade kita disini bukan mendompleng apa cuma kita mau nyari solusi aja kita banyak disitu soalnya gitu loh kita ini setiap hari trading sama-sama terabar sama-sama cari posisi yang bagus bagaimana kita bisa konsisten sih bukan bicara betapa hebatnya kita kita disini gak pernah bicara betapa hebatnya kita kita disini bagaimana cari cuan bareng-bareng lu main 0,1 gue mainnya 3 lot misalnya gue main 15 lot ya kita cari cuan bareng-bareng bagaimana kita eksekusi bareng-bareng gitu aja sih nah disini misalnya payan mau berbesar hati bareng-bareng kita bisa kita bisa recovery lah bareng-bareng lah take time sih ya butuh waktu ya 7% equity sisa 7% itu ya dari gue berharap pihak EA50 nya suntik dana besar-besar itulah buat recovery tapi gak tau ntar malem ada NFP antara kita hangus atau gimana gak tau kenapa kawil mau ikut EA50 dengan modal 100k karena gue percaya dengan Fantage gue termatil dengan oleh table yang ada gue dulu awalnya percaya bahwa payan jago trade balance dan cara tradingnya itu bukan gak semua orang bisa lah intinya gitu ya gue juga mempromosikan karena dana yang setiap dana yang gue taruh di Fantage itu pasti aman itu sih kalau karena gue juga baru dengan pump ya gue jujur gue baru dengan pump ketika pump managernya Fantage sudah rilis baru gue buat pump managernya sendiri jadi gue belajar tapi dengan satu sisi ketika melihat cara tradingnya gini kita mengukur dari sisi trader mengukur dari cara bagaimana trader mengolah data-data yang ada informasi yang ada oleh dibuka oleh EA50 baik dari payen sendiri kita hanya berkomentar seperti ini baik belakang ataupun agak sedikit menuju mudah-mudahan gak sakit hati atau tersinggung tapi kita hanya ngomong apa adanya dulu yang penting untuk kebaikan semua orang yang perlu belajar di JP7 bisa juga jangan lepas tangan gitu ya oke kalau gak ada kita tutup meeting hari ini thank you very much buat semua ini akan di-record kita akan share kepada teman-teman yang belum sempat masuk di dalam ini biarkan mereka bisa mendengar dan bisa sekiranya membuka hati pikiran kita supaya kita bisa bersama-sama men-recover dengan cara yang lebih apa namanya lebih kebersamaan lah bukan hanya dari pihak YAYAN dan pihak PTDI tapi kita juga sebagai trader disini ada yang ingin coba membantu silahkan oke itu saya dari saya salam kenal buat semua dan sampai jumpa di lain waktu thank you buat semua thank you semua thank you guys thank you nom tolong di record di stand oke thank you thank you kita lanjut lanjut trading lagi kita ya nanti lagi London session open ya mau lanjut trading nih guys ya lo buka lo buka zoom aja gue join ya oke salam sukses buat semua ya jangan stress ya 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 ya